Dan ini hasil akhirnya pemirsa Kita saksikan disini Sudah terpasang dengan rapi Oke sudah berhasil dan mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi dengan channel saya Pemirsa semuanya Oke pada konten kali ini Saya akan berbagi tentang hal-hal Yang perlu kita perhatikan Dalam pemasangan MP3 bluetooth ini ya Ini modul MP3 bluetooth Yang akan kita pasang Di kompo polytron model ini Yang pertama harus kita pastikan dulu Bahwa perangkat elektroniknya Dalam hal ini Tip kompo ini dalam keadaan normal Supaya kita nanti bisa berhasil Pemasangannya Pastikan dulu ini semuanya sudah normal ya Dan ini kebetulan tadinya rusak Sudah saya servis Kemudian pemiliknya Minta dipasangin MP3 bluetooth Supaya bisa dengerin musik Pakai flash disk Ataupun lewat bluetooth Dari handphone Ya ini posisi normal Radio juga masih normal Kita pindahkan Masih berfungsi dengan baik Setelah kita pastikan normal Terutama bagian saklar ini ya Ini bagian switchnya Nanti kita manfaatkan Untuk berpindah dari radio ke CD-in Di sini CD-in Nanti dari input inilah Kita akan memasukkan output Dari MP3 bluetoothnya Sekarang kita coba dulu Kita pastikan di inputnya Jika kita sentuh Maka akan terdengar suara getar Atau Dirt gitu ya Akan terdengar suara Dirt-dirt gitu Oke Seperti ini Oke ini adalah input audio Dari perangkat ini ya Kalau di belakang tulisannya Aux in atau CD-in Nanti kita ambil Untuk kita sambung Ke output MP3 bluetoothnya Oke hal berikutnya adalah Kita tentukan Dimana kita akan memasang Modul tersebut Kalau di depan Sudah pasti gak mungkin ya Karena sudah penuh semuanya Di sini juga radio Masih berfungsi Kalau kita pasang di sini Pasti mengganggu Dan kebetulan Saya sudah melubanginya Ini bagian atas Nanti kita pasang di sini Sudah saya sesuaikan Untuk jaraknya ini ya Supaya tidak mentok ke sini Oke kita matikan dulu Tabnya Oke kita lihat Bagian bawahnya ini Selanjutnya kita cari Tegangan Antara 6-12V Yaitu sebagai power supply Dari MP3 bluetooth ini ya Tegangannya Antara 6-12V Dan untuk di tip polytron Jenis ini Sudah tertera di sini Tegangan 9V Kita saksikan Ini adalah tegangan 9Vnya Ada anak panahnya ini Nanti tinggal kita pasang Kabel menuju MP3 bluetooth ini Namun sebelumnya Harus dikasih resistor dulu Dan nilai resistornya Sekitar 27 Ohm ini Saya akan pakai Resistor 27 Ohm 2 Watt Atau 3 Watt Juga boleh ya Oke kita pasang Kabel tegangannya ini Atau kabel power supply Untuk modulnya Ini adalah negatifnya Atau ground Di sini Dan positifnya Kita pasang Setelah resistor ini Dan soketnya ini Urutnya Modul Di bagian VCC ya Ini VCC nya Dan kita pasang Kabel untuk inputnya Input audio Ini di sini Ini LR nya Dan ini ground nya Sama dengan ground Tegangan Oke seperti ini Oke kenapa saya gunakan Kabel head stereo ini Karena lebih rendah noise nya ya Jika dibandingkan Dengan kabel bawaan nya Oke selanjutnya Kita pasang di sini ya Untuk input audio Kita pasang di output Dari modul ini Langsung di sini Ini ground nya di sini Di tengah Ini R out Dan ini L out Yang merah Oke sudah Sudah kita pasang Untuk kabel Power supply Dan juga Input audio nya Sekarang kita coba Kita colokin Apakah sudah Nyala Modul nya Dan Sudah Nyala ini ya Cuman terdengar Suara Dengu Kita lihat Nanti ada solusi lagi Untuk Supaya jernih Oke kita dengar Suara Seperti sirine ya Ini biasanya Karena tegangan liar Dan perlu filter Di sini Nanti kita pasang Elko Kita lihat Di sini Bisa dipasang Elko Langsung saya Praktikan Pemirsa bisa Amati semuanya Nanti suara sirine Atau dengung tersebut Bisa hilang Kalau kita pasang Elko ini Ini adalah Elko 1000 mikro farad 16 volt Fungsinya sebagai Filter tegangan Atau penyaring tegangan Kita amati ya Belum kita solder Ini Ya Langsung Diam Kita lepas Langsung bunyi Lagi Sangat berpengaruh Ini jika kita pasang Elko ini Suara akan sangat jernih Ya Kita lihat Kita lepas Langsung Berdengung lagi Oke kita solder dulu Kita matikan dulu Ini sangat berpengaruh Ini termasuk Hal penting Yang harus Diperhatikan Dalam memasang Modul Seperti ini Kita tambahkan Elko Di VCC Jangan sampai terbalik Pemasangan Negatif dan Positifnya Dan seperti ini Langsung kita Nyalakan Kita lihat Tidak ada Dengung Sama sekali Oke dan Jika kita ingin Memfungsikan Radio FM nya FM Tender Ini belum ada Antenanya ya Nanti kita pasang Kabel ke sini ya Kita urutkan Ke antena radio ini Oke demikian Hal-hal yang perlu Diberhatikan Yang sangat penting Dalam pemasangan Modul MP3 Bluetooth Jika ada pertanyaan Nanti bisa Ditanyakan di komentar Cukup sekian Video saya Untuk kali ini Semoga bisa Bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh